Bismillah. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi kali ini Mahfud MD dalam podcast-nya membahas usaha-usaha pembekal demokrasi yang beberapa waktu belakangan terjadi. Mahfud MD menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap mengawal konstitusi dan demokrasi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus kaisang oleh calon itu, itu kan nurak sekali. Kan sudah jelas punya undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena nggak ada kal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu, saya mual. Ya kan? Saya bilang, saya mual mengomentari ini. Karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu, lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang terbukti Pak, ketika PKPMU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, Jadi berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai. Kalau dulu partai politik, lurah. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, nggak tahu saya itu bukan lurahan saya. Kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab. Dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Semua orang bodoh saja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya. Bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu, juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan. Buhongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat nggak tahan lagi. Turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman. Tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia perlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Sebab itu, situasi ini harus dijaga. Bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa? Silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman dijajah, kita nggak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya namanya konstitusi. Pak Mahfud, di berbagai demonstrasi itu tidak hanya DPR yang dikejam. Tetapi di banyak tempat, mahasiswa berteriak misalnya, mengerintik Pak Jokowi. Ada misalnya kata-kata Adili, Jokowi, dan segala macam. Sudah sejauh itu kan memang kemarahan? Sudah sejauh itu. Dan sekarang sudah tidak bisa direm lagi. Kan kita lihat ya pidatonya Pak Prabowo menarik ini. Yang di PAN. Menurut saya itu sikap tegas Prabowo. Saya mendapat mandat rakyat. Sebagai pemerintah, pemerintah tidak boleh dikendalikan oleh siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dan jangan gunakan intel untuk mematamatai rakyat, untuk menggaguhkan rakyat. Intel itu adalah untuk negara. Bukan untuk mematamatai rakyat yang akan menggunakan haknya untuk berpolitik. Dan jangan menginteli lawan politik katanya. Jangan menginteli lawan politik. Itu kan jelas itu. Ya, ya, ya. Sikap Pak. Saya kira secara halus itu isarat. Saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi. Ya, itu bagus. Tetapi bagi saya itu artinya. Oleh sebab itu kamu jangan nitip. Kan gitu kan? Bisa begitu. Mumpung tidak eksplisif. Bisa begitu mendahului ya. Mumpung belum eksplisif. Jangan coba-coba nitip. Saya ini presiden pilihan rakyat. Kan gitu dia. Wah, bagus. Oh, itu strateginya ya? Bagus, bagus. Intel kita. Saya juga coba. Intel kita yang kemarin itu ya. Bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Minko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok kalau intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga, udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Karena dulu, Anda tahu ketika saya, kalau mau ada demo itu, tiga hari sebelumnya kita tahu. Ini gampang atasinya. Itu kekuatannya itu ada di Cakung, setiap orang, korlapnya namanya ini. Sudah bisa diukur oleh Intel ya? Sudah bisa diukur. Dan Anda tahu, masih ingat kan dulu, saya selalu rapat dan semua hadir. Panglima TNI, Kapolri, Kepala Bin, Menkomenfo, Menteri Perhubungan, Jaksagung, hadir di subden namanya, kantornya Panglima. Oh ya, di ujung jalan Tamrin itu ya? Ya, di situ kita tahu, sudah ada catatannya, Pak, di sana kekuatannya sekian orang, kantornya segini, logistiknya disediakan oleh ini, ini, cara mengatasinya ini. Sudah terukur, sudah terukur. Sudah terukur. Ada lagi yang ingat, tahun 2021, bulan Juli kan, ada tagar Endgame Jokowi. Oh, oke. Sudah semua pada waktu itu. Jokowi Endgame ya? Iya, Jokowi Endgame. Pada waktu itu, semua sudah berdoa. Ini tanggal 24, mari kita berdoa semua. Gapat pemerintah baru. Rame sekali di medsos, Pak. Rame, termasuk Roki Gerung, Amin Rais, selalu ada Kiai di Jawa Timur, Istiwasa ini, mau ada pergantian presiden. Ini, kalau jabatan Hakim Agung bisa dijualbelikan, seperti itu. Bisa jualbeli uang, bisa jualbeli politik. Political trade-off. Lalu, maka Pak Agung sudah masuk, sudah hancur negara ini. Oleh sebab itu, kita harus kawal ini. Pak Sek, saya kembali ke demonstrasi yang tadi Bapak ceritakan. Ini dampaknya kan jadi belum berhenti nih, Pak ya. Tadi malam masih di beberapa tempat. Di Semarang ada, di Makassar ada, di Sumatera Utara masih di Imur dan segala macam. Kira-kira ke depan akan seperti apa, Pak? Bagaimana supaya membuat stabilitas itu bisa muncul, apalagi menjalankan pergantian presiden? Yang saya lihat sekarang ini memang, mahasiswa akan terus waspada. Jadi orang, secara politik ya, secara politik itu sudah punya kesimpulan. Bahwa ini memang permainan. Memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu, sehingga rakyat itu turun ke jalan dengan sendirinya. Dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa ya kemarin turun itu elit saja, karena tingkat kepuasan masih 82 persen, nggak bisa lagi tuh Pak ya. Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah nggak percaya lagi. Karena orang tahu, ini nggak ada, nggak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang tujuh minggu ini jabatan ini, ya kan? Iya. Mau sandiwara, sandiwara lagi. Oleh sebab itu, ya mari kita jaga momentum ini. Bangun demokrasi itu, terutama mulai dari penegakan hukum. Iya. Oke guys, jadi benar sekali kata Prof. Mahfud, harus kita kawal Indonesia demi keadaan rakyat guys. Ini salah satu menteri atau mantan menteri yang bersih dari permasalahan hukum. Kalau beliau nggak bersih, mana berani beliau ngomong seperti ini, keras ke pemerintah. Dia setelah benderang tanpa ditutup-tutupi ceto wilo-wilo guys. Sebelumnya juga melalui Twitternya, Mahfud MD juga sempat memberikan pesan nohok pada para penguasa negeri saat ini. Mahfud MD mengingatkan para penguasa yang termakan hawa nafsu kekuasaan akan mengalami akhir yang pahit. Menurutnya, seorang pemimpin yang kini diberi kesempatan untuk berpuasa, seharusnya lebih sadar diri untuk melepaskan jabatannya. Mahfud MD juga mengingatkan pemimpin yang dikuasai hawa nafsu dan sifat serakah akan melemah hingga waktunya tiba. Sahabat, jikalau kemarin engkau bisa berbuat apa saja menurut nafsu serakahmu, maka sekarang engkau akan melemah sampai waktunya tak bisa berkutip, tulis Mahfud MD melalui Twitternya. Tulitan Mahfud MD tersebut seketika mencuri perhatian publik, tetapi tidak dengan jelas menyebut postingan itu merujuk kepada siapa. Namun, banyak warga net yang mengatakan dan mengaitkan tulitan Mahfud MD untuk menyindir Presiden Jokowi yang kini makin santer jadi perbincangan publik. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelasin pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.